Itu masih ke diri kita sendiri Tapi challenge-nya adalah saat kita ber Media sosial gitu kan Orang kan kayak bebas aja mau komentar apa Kadang-kadang gak sadar ada orang yang jadi body shaming Ke kita dan kita harusnya menerima Hujatan-hujatan gitu kan Itu gimana tuh caranya untuk bisa Tetap konsisten percaya Kalau oke Tuhan memang menciptakan kita Berbeda-beda gitu Jadi biasanya tahap awal ketika Ada yang melakukan body shaming kepada kita Salah satu bentuk defense kita adalah Marah ya kan Kok kamu komentarnya gitu sih kok kasar sih Kok begini kok begitu itu marah Jadi kalau didasari oleh prinsip Dari biopsikologi tubuh Bahwa marah itu bentuk energi Makanya kalau marah kan orang Suka gitu ya Jadi ada satu tenaga yang ingin dirilis Jadi kalau kondisinya demikian jangan berdiam diri Rilis atau ubahlah Energi marah tadi menjadi Energi lain karena kalau kata fisika kan Energi tidak bisa diciptakan tidak bisa dimusnahkan Hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lain So ubahlah ke dalam bentuk energi mekanik Boleh gerakan olahraga Boleh pada saat itu mungkin mau loncat-loncat Rilis dulu Jadi jangan diam aja Gak bisa kayak gitu Itu akan semakin menjadi repress anger Yang bisa merusak kondisi mental kita Nah nanti setelah rilis Abis tenaganya Baru tahap berikutnya adalah tadi Kita masuk dalam tahap untuk memaafkan orang lain Tapi memang beberapa kajian bilang Pengen maafin orang lain Itu butuh ratusan hari loh Proses untuk mengenali perasaannya sendiri itu gimana Mbak? Ya jadi gini Memang salah satu cara untuk anger management ya Mengelola marah dan mengelola perasaan Kita harus tahu betul Dengan adanya ungkapan Tindakan dan perilaku Yang diungkapkan oleh orang lain kepada kita Emosi apa yang muncul Itu dituliskan juga Apakah marah Apakah sedih Apakah kecewa atau apapun Itu disadari betul Kenapa? Karena kalau kita tidak menyadari Emosi apa yang terjadi pada diri kita Salah satu efeknya adalah Bahwa kita akan masuk dalam kondisi galau Gak karu-karuan Gak jelas Dan memulihkan perasaannya susah Jadi kalau kita marah Kecewa Kesel Oke rilis Bentuk energi marah tadi Kemudian masuk di dalam tahap Pergiveness Tapi kalau misalnya rasanya Rendah diri Minder dan seterusnya Oke Kalau kondisi seperti itu Upayakan kalau ada orang-orang yang dekat dengan kita Bentuk satu support system Dan biasanya adalah Support system itu memberikan dukungan emosional Yang menunjukkan bahwa ketika kita menghadapi itu Kita tidak sendiri Nah nanti action plan berikutnya baru Oke kalau gitu kita explore nih Strength apa? Kekuatan apa dari diri kita yang bisa di explore? Karena kan memang begini Kebutuhan dasar manusia Menurut fungsi kerja otak adalah aktualisasi diri Kebutuhan dasar manusia dari fungsi kerja otak Khususnya midbrain Manusia juga butuh affection Sosialisasi dan kebersamaan Jadi pengen Pengen tampil nih Eh self-actualisasi Tapi pengen ada kebersamaan Tapi kan kita tidak pernah bisa mengontrol Persepsi ataupun sikap Atau perilaku orang lain kepada kita Sampai jumpa di video selanjutnya Isu kebangkitan berkayu ini Dihentikan Sampai jumpa di video selanjutnya Medcom.id A part of Media Group News Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!